Hai guys ini dia hasil dari mochi yang tadi kita bikin mochinya lumer cuy bisa moler gitu kayak keju dimakannya juga enak lembut manisnya pas lembut banget deh kalian coba ya ini bener-bener enak dan cocok buat dijual nih guys selamat mencoba ya Nah guys untuk bahan isiannya saya pakai bone filling dari trans jadi ini bisa untuk bapau bisa juga untuk mochi atau bisa untuk roti juga dan ini rasanya enak enggak terlalu manis enggak bikin enak ya kita keluarin sedikit-sedikit aja guys karena nah ini kan isinya banyak bisa kita simpen di kulkas kemudian kita bulet-buletin sesuai dengan keinginan kalian kalau yang saya bikin ini agak besar kalian bisa bikin yang lebih kecil ya enggak harus sebesar ini tinggal kalau mau lebih rapi lagi bisa kalian timbang ya guys nah kayak ginilah kira-kira nah guys ini ada red bean ada mung bean dan ada black sesame ya guys nah ini ada kacang tanah dengan wijen pakai gula pasir di blender yang halus nah ini orang Indonesia suka banget guys isian ini harus ada ya nah kalau ini coklat filling dari tulip untuk lebih mudahnya saya masukin plastik segitiga supaya gampang kita pakai untuk mengisi mochi nantinya ya guys sekarang kita siapkan dandang kita panaskan kita tunggu sampai apinya eh airnya sudah mendidih ya guys nah saya pakai tepung brush rose bran yang 500 gram kita masukin semuanya guys nah kita tambahkan gula pasir 100 gram saya lupa guys tadi enggak pakai garam kalian bisa pakai garam ya sedikit aja enggak banyak paling seujung kuku gitu supaya ada rasa gurih gurihnya sedikit ya Nah sekarang kita masukkan air putih 650 gram suhunya biasa aja guys seperti air minum biasa lalu kita aduk sampai rata ya guys biar rata kita aduknya pakai wix ya guys sampai dia bener-bener rata nah kita tambahkan vanilla extract biar wangi guys jadi enggak bobo-bobo tepung gitu sedikit aja enggak perlu banyak nah karena dandang saya cuma muat untuk tiga mangkok ini jadi saya akan bikin tiga warna ya guys tapi kalau kalian mau rajin bisa kalian bagi misalkan mau bikin lima isian ya kalian bisa bikin lima warna kalian bagi lima dah kalian kukus se semuanya mungkin terpisah atau bagaimana ya yang sebaik-baiknya yang kalian bisa guys karena saya di buru-buru waktu nih jadi ya ini aja deh saya bikin tiga warna aja nah sekarang kita kukus selama 25 menit ya guys dengan api sedang nah guys ini udah matang semuanya sekarang kita aduk aduk nah selagi masih panas kita langsung aduk ya guys aduknya harus bener-bener sampai dia eh lentur gitu guys kayak ya sekitar kurang lebih 35 menit kali ya kita aduk putar-putar sampai kalian merasa dia udah cukup mengkilap dan sudah mulus teksturnya gitu guys cukup menguras tenaga tetapi ini penting banget nggak bisa di skip jadi ya kalau ada laki-laki mungkin suruh laki-laki atau mungkin kita makan yang banyak ya guys biar kuat nih buat ngaduk-ngaduk ini atau kalian bisa pakai mixer standing mixer ya nah hasilnya kira-kira seperti ini guys tuh kalau ditarik ya udah nggak top copot-copot nggak putus lagi gitu bisa mulor panjang tuh nah kalau udah seperti ini udah cukup ngaduknya kira-kira 35 menit lah saya ngaduk-ngaduknya tuh teksturnya udah halus mulus mulus ya cakep kayak saya nah ini kita perlu ketan buku tepung ketan yang disangrai yang dipiring hijau tuh nah kalau dipiring putihnya ini adalah mezena karena ketan sangrainya udah tinggal sedikit jadi saya pakai mezena saya nggak keburu untuk bikin guys ini udah waktunya ampun diburu-buru ya sekarang kita mau bentuk satu-satunya gas ya Nah sekarang kita bagi adonan ya guys terserah kalian mau sebesar apa kalau saya mau yang besar-besar jadi jadinya sekitar saat semuanya ini sekitar 30-35 gitu kalau kalian mau lebih kecil nanti dia bisa jadi sekitar 40-45 nah seperti ini kayak kita bikin baso ya guys terus aja jangan asal ya guys usahakan dia bulat supaya kita nanti gampang waktu misinya guys nah kayak gitu tuh adonannya juga mulus ya terus aja kita gini sampai habis semua adonannya guys nah ini lima aja cukup mau saya isi dengan coklat kita tutupin semuanya dengan tepung ya guys supaya dia nggak kering nah kita siapkan cup kertas ya guys kalau bisa yang lebih kecil dari ini ya ini kayaknya lebih terlalu besar tapi karena saya cuman punyanya ini ya udah saya pakai ini aja ya guys Nah kita mulai dengan isian coklat ya guys buang gunting ujung plastik segitiga nah kita pipihkan nih guys pas masih hangat-hangat kita kerjain ya kalian lihat caranya taruh di tengah jangan sampai tangan kita nempel ke coklat ya guys karena nanti akan berantakan semuanya kalian perhatiin ini stepnya penting banget karena kalau kita salah ngisi nanti yang ada berantakan semuanya coklatnya kemana-mana atau nanti kelihatan tip kelihatan item-item gitu nah kalau ini pas guys tuh di tengah coklatnya kita kasih tepung biar dia jangan lengket dan kalau bisa panas-panas jangan langsung taruh di kertas cup itu ya guys karena yang ini pas saya kerjain ini setelah sekitar 20 menit 10 menit dia basah bawahnya nah lihat lagi nih guys penting banget di sini kita ujung ketemu ujung kita tekan sedikit-sedikit aja yang penting coklatnya jangan sampai berantakan kemana-mana karena kalau udah berantakan kemana-mana ini nanti dia kulitnya nggak akan nempel gitu sulit banget untuk dikerjain udah nggak bisa dikerjain lagi jadi tolong kalau kalian mau isi coklat filling coklat lumer ini penting banget untuk diperhatikan lihat lagi ya guys nah ini taruh di tengah bener-bener di tengah jangan sampai kena tangan kita ya kayak gini guys tuh terus ditekuk ujungnya tekuk lagi ujungnya nah baru kita gulung-gulung kalau lengket tangan kita tepungin ya guys biar nggak nggak berantakan gitu biar rapih nah seperti ini guys tuh pelan-pelan aja nanti lama-lama juga kalian pasti bisa tuh kayak gini hasilnya jadi cantik atau bisa juga seperti ini guys langsung aja nggak usah dipipihkan tetapi kita agak sedikit tekan tengahnya nah terus kita tekan dorong ke dalam guys itu coklatnya supaya nah kalau supaya dia nggak lengket coklatnya itu kita kasih tepung sedikit gitu ya jadi nggak nempel di tangan kita baru kita tekuk cara ini juga bisa kita jangan pipihkan karena kalau kita pipihkan nanti dia coklatnya kulitnya akan tipis nanti coklatnya kelihatan gitu sekali lagi ya guys kalian lihat langsung aja kita kasih coklatnya terus ditekan masuk ke dalam pelan-pelan ya guys nah kita kasih sedikit tapi ini harus hati-hati ya guys karena kalau sampai coklatnya nempel di tangan atau di kulitnya itu berantakan bener-bener ribet deh nah saya rasa udah cukup nih banyak udah sampai 5 gulungan kalian harusnya udah bisa ya seperti ini nah yang coklat atasnya bisa kasih kita kasih coklat bubuk seperti ini ya guys karena kita nggak pakai warna yang banyak cuman tiga tadi sementara isiannya banyak jadi untuk bedainnya ya ya seperti ini aja ya guys nah guys sekarang kita mau yang isi yang pakai kacang ya guys agak susah kalau pakai sendok jadi langsung aja guys kita tekan ke dalam supaya isinya banyak penuh ya Nah baru ujungnya kita tutup kayak gini guys ini lebih gampang nggak sulit kecuali kita harus pastiin kacangnya itu cukup cukup banyak karena kalau isinya sedikit nggak enak guys kita kayak makan tepung doang gitu nah sekali lagi ya guys kita masuk kasih di tengah kita tekan jadi dia berbentuk kantong gitu tangan kita ngantong ya guys Nah terus kalau kita merasa udah cukup baru kita bungkus kalau lengket kita taburin dengan tepung tangan kita ya guys nah seperti ini gampang tuh jadi deh nah selanjutnya kita akan isi dengan mangbin atau kacang inju kupas guys ini gampang banget cuman perlu ditutup-tutup aja udah selesai jadi kayaknya kalian nggak perlu lihat terlalu panjang video ini ya guys ini gampang banget cuman seperti ini aja udah jadi nggak sesulit waktu bikin yang coklat dan kacang ya guys nah ini yang pink guys hampir sama seperti yang putih bukan hampir memang sama ya kita ini akan saya isi dengan red bean kacang merah gampang banget kita bagi-bagi sekali lagi besar kecilnya adonan sesuai selera ya guys bisa juga sambil kita ambil sambil kita aduk-aduk lagi guys supaya dia benar-benar lentur gitu karena kalau lentur tuh dimakannya enak banget nah guys setelah selesai semuanya udah dibentuk jangan lupa kita balurin semuanya dengan tepung supaya dia nggak keras ya guys dan ini kita lakukannya saat benar-benar masih panas kalau udah dingin agak susah butuh tenaga ekstra lagi guys untuk ngaduk-ngaduknya itu loh nah guys kulitnya ini bisa kita campur juga nih guys dengan dua warna atau tiga warna sesuai dengan selera kita karena tadi kita cuma bikin tiga warna sementara saya isiannya ada lima jadi kita akan campur ini untuk isian dari black sisem guys supaya kita bisa bedain ya ini rasanya yang mana nah caranya seperti ini gampang banget tapi nanti pada saat di kita bungkus tuh kadang-kadang juga cuma kelihatan pinknya aja ada bisa masih bisa bedain sih tipis-tipis lebih baik sih kalau kalian bikin isian yang banyak warnanya juga banyak ya guys lebih banyak warna lebih cakep guys jadi mochi kita akan berwarna-warni kalian bisa kasih warna-warna yang cerah supaya lebih menarik gitu nah untuk yang coklat guys bisa juga kita taburin kita balurin dengan coklat bubuk ya guys supaya dia kelihatan banget bener-bener coklat gitu cuman ini kadang-kadang coklatnya berantakan kemana-mana usahakan jangan terlalu deket sama yang lain ya guys karena nanti yang lain akan jadi coklat semua nah ini guys hasilnya bisa kita taruh dalam box tuh seperti ini guys isinya 20 guys atau bisa juga kita packing satu-satu guys plastiknya banyak yang jual online kalian tinggal beli kalian juga perlu beli sealer itu juga murah ada yang portable yang kecil banget nah kayak gini guys tuh cantik kan ini bisa kita jual guys dan kalau kayak gini enggak kelihatan kayak mochi-mochi yang biasa di pasar-pasar itu ini kan cantik bisa juga untuk hantaran kalau dijual tuh laku deh pasti banyak yang mau nih guys nah guys ini saya pakai plastik mooncake cakep banget kan ini banyak tersedia online guys kalian tinggal pilih banyak banget modelnya cakep-cakep gitu kalau mochi kita di beginiin cakep banget lucu gitu ya kan nah guys ini hasilnya semua ada 35 kita akan coba yang coklat guys lumer banget ditariknya juga molor tuh lihat saya juga sampai nggak tega gitu karena lembek gitu ya tuh coklatnya juga enak banget lumer semuanya lembut pas manisnya pas enak banget deh kalian bener-bener harus coba tuh guys tuh guys rasanya ini enak banget cuy banget lembut eh pokoknya enak lah tuh ditariknya juga molor bener-bener mochi jepang guys nih guys kita makan satu lagi guys makan banyak juga enak enak tuh ini yang coklat tetap favorit coklatnya lumer mochinya lembut lumer juga pokoknya enak banget kalian harus coba ini dan ini cocok layak untuk dijual nih guys terimakasih untuk yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya selamat mencoba ya guys sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya